Ya, pemirsa sederhana saja, puluhan kadar Partai Perindo Kabupaten Tanjung Jambung Barat berjalan kaki dari kantor Partai Perindo menuju kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanjung Jambung Barat pada minggu sore. Kedatangannya guna menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau pacalek, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Meski di hari terakhir, namun tidak menyurutkan Partai Perindo Tanjung Jambung Barat, melangkahkan kaki menuju kantor KPU, dan setibanya di halaman KPU Tanjung Jambung Barat, rombongan pengurus DPD Partai Perindo Tanjung Jambung Barat yang diketuai Syafri Zalubis beserta kader partai diterima langsung oleh jajaran komisioner KPU Tanjung Jambung Barat. Ketua DPD Partai Perindo Tanjung Jambung Barat Syafri Zalubis mengatakan, DPD Partai Perindo Tanjung Jambung Barat mengucapkan rasa syukur, tepat pada hari Minggu 14 Mei 2023, perkas yang diajukan ke KPU dinyatakan lengkap. Meski demikian, Partai Perindo memenuhi kuota sesuai dengan calon legislatif atau caleg yang ada di DPRD Tanjung Barat, yaitu sejumlah 35. Dan di tiap-tiap daerah pemilihan atau DAPIL sudah mewakili keterwakilan perempuan. Dari 35 caleg, 13 perempuan, 22 nya laki-laki. Dari Patai Perindo, perkas yang kita usulkan dapat diperlukan oleh KPU. Itu akan diproses sesuai dengan PKP Mereka dan KPU. Kami dari 5 DAPIL yang sudah disiapkan oleh KPU di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Insya Allah kami terisi semua, sampai 100%. Dan kota perempuan sudah terpenuhi. Dan Insya Allah kami juga optimis hasil bacaleg-bacaleg yang kami usulkan. Insya Allah kami bisa mencapai target, walaupun itu memang harus berterusnya keras. Insya Allah kami optimis tiap-tiap DAPIL bisa terisi. Kita memasang target satu peraksi, jika memungkinkan, memang bisa dikerjaan mungkin satu DAPIL satu. Lebih lanjut Syafriza Lubis menampakkan, setelah melakukan penyerahan berkas bacaleg ini, tentunya ini sebagai langkah awal menyusun strategi pemenangan, dengan 5 kursi dapat tercapai dari partai yang ia pimpin tersebut. Surya Korniawan, Jek TV, melaporkan.